Ode Sensei memberikan petunjuk bahwa kemungkinan Sanji akan mendapatkan upgrade atau peningkatan kekuatan pada masa yang akan datang. Seperti yang kita ketahui sosok Sanji adalah bagian dari trio monster Topi Jerami bersama dengan Luffy dan Zoro. Mereka bertiga adalah kru terkuat dibandingkan ku lainnya, sebelum posisinya kemudian digeser oleh Jinbei. Meskipun begitu, hal tersebut tidak merubah fakta bahwa Sanji tetap bagian trio monster Topi Jerami. Hal ini dibuktikan dengan mereka bertiga lebih banyak terlibat dalam pertarungan, dibandingkan dengan karakter lainnya. Di sepanjang cerita One Piece, sosok Sanji memang digambarkan sebagai salah satu kru terkuat di kelompok Topi Jerami, namun memang jika dibandingkan dengan Luffy dan juga Zoro, peningkatan kekuatan Sanji bisa terbilang sangat lambat. Dari ketiganya, bisa dianggap jika Sanji merupakan yang terakhir mendapatkan peningkatan kekuatan. Adapun peningkatan kekuatan yang paling signifikan terlihat ketika di Arkwano, dan hal ini pun terjadi setelah Sanji menggunakan red suit yang diberikan oleh keluarganya di Arkwall Cake Island. Seperti yang diperlihatkan Sanji mengalami sebuah peristiwa aneh, di mana tubuhnya tiba-tiba menjadi sangat kuat, bahkan luka-luka di tubuhnya bisa sembuh dengan sendirinya dalam waktu yang sangat cepat. Ternyata, hal tersebut terjadi berkat red suit yang dia kenakan yang mampu mengaktifkan potensi tersembunyi dari Sanji. Meskipun ayahnya sempat melakukan rekayasa genetik terhadap Sanji, tetapi sang ibu berhasil merubah hal tersebut. Inilah yang kemudian membuat Sanji dianggap lebih kuat dan unggul, dan tanpa disadari, red suit berhasil mengaktifkan kekuatan Sanji yang tersembunyi. Hal ini bisa kita lihat dalam pertarungannya melawan Queen, di mana dalam pertarungan itu, pedang yang digunakan oleh Queen untuk menyerang Sanji pun hancur akibat tubuh Sanji yang tiba-tiba menjadi keras. Tetapi, yang paling epik tentunya adalah peningkatan kecepatannya yang sampai ke level paling dahsyat, di mana Queen bahkan menganggap kecepatan tersebut mampu untuk membuat Sanji menghilang. Kecepatan ini juga yang pada akhirnya membuat Sanji memiliki teknik kendangan dahsyat lainnya, yaitu Ifrit Jambi yang menjadi cara untuk mengalahkan Queen. Akan tetapi Oda Sensei tampaknya masih belum akan berhenti untuk meningkatkan kekuatan Sanji, hal ini diketahui dalam kolom SBS terbaru volume 105. Di mana salah satu pertanyaan yang muncul di kolom tersebut, adalah tentang perubahan alis dari Sanji saat pertarungan melawan Queen di Arkuano. Oda pun kemudian menjelaskan, jika perubahan tersebut memang diakibatkan oleh Red Suit, dan ia juga menambahkan sebuah jawaban yang menarik, di mana dia meminta kepada para fans untuk tetap memperhatikan sosok Sanji di masa depan. Hal ini bisa diartikan bahwa mungkin Oda Sensei akan menghadirkan kejutan lain terkait Sanji, dan salah satu hal yang mungkin akan terjadi adalah peningkatan atau upgrade kekuatan. Melihat kekuatan yang sudah dihadirkan sampai sejauh ini, kemungkinan Oda Sensei sudah menghadirkan kurang lebih 70% sampai 80% dari seluruh kekuatan Sanji. Artinya memang bukan hal yang mustahil, jika kemudian Oda Sensei akan kembali memberikan upgrade kekuatan kepada Sanji. Efek rekayasa genetik dari ayahnya kemungkinan masih akan memiliki peranan besar dalam peningkatan kekuatan tersebut. Belum lagi saat ini Sanji sedang berada di Pulau Egghead dan bersama sosok Vegapang, yang juga sangat mengenal sistem faktor DNA dan rekayasa genetik. Vegapang mungkin akan membantu membuka potensi penuh dari Sanji melalui pengetahuannya tentang rekayasa genetik. Contohnya bukan hanya berlari di udara, namun Sanji akan benar-benar mampu untuk melayang di udara. Kemudian tendangan Sanji juga akan semakin dahsyat, di mana kekuatan api dari teknik jambe miliknya akan jauh lebih kuat dan lebih panas. Bisa juga Oda akan memberikan upgrade kekuatan yang mungkin akan berbeda atau diluar dari tiga hal tentang Sanji. Misalnya akan ada kekuatan baru yang sama sekali belum pernah diperlihatkan sebelumnya, seperti awakening yang dilakukan oleh Luffy, atau kekuatan dahsyat dari Zoro dengan Enma dan kekuatan Haki. Dan saat ini kita bisa melihat jika Sanji sedang bertarung satu lawan satu dengan Serafim Jimbe, yang notabene memiliki kekuatan yang luar biasa. Mungkin saja ini bisa menjadi momen peningkatan kekuatan Sanji yang nantinya membuat kita akan terkejut.